Soal ini adalah soal tentang suku banyak. Kita lihat dulu teorema sisa. fx sama dengan hx kali bx ditambah sx. hx di sini adalah hasilnya, bx pembaginya, dan sx adalah sisa. Pada soal suku banyak bergerajat 3 dalam x dibagi x kuadrat min 1 bersisa 3x min 8. Maka bisa kita tuliskan suku banyaknya ax pangkat 3 tambah bx pangkat 2 tambah cx tambah d. Jadi, pembaginya x kuadrat min 1, lalu sisanya 3x min 8. Lalu kita faktorkan x plus 1 dikali x min 1. Jadi, x sama dengan min 1 dan x sama dengan 1. Pembaginya kita faktorkan agar bila kita memasukkan x sama dengan min 1, atau x sama dengan 1, maka hasilnya adalah 0. Maka kita masukkan untuk x sama dengan min 1. Bila kita hitung, min a tambah b, min c tambah d, sama dengan min 3, min 8, min 11. Ini kita anggap persamaan yang pertama. Lalu, x sama dengan 1. Kita hitung, a ditambah b, ditambah c, ditambah d, sama dengan 3 min 8, jadi min 5. Ini kita anggap persamaan kedua. Lalu, dengan cara sama, kita tuliskan suku banyak tersebut dibagi x kuadrat min 8, w min 4, dan bersisa 9x min 17. Kita faktorkan pembaginya, x plus 2, x min 2, jadi x sama dengan min 2, dan x sama dengan 2. Lalu, kita masukkan, x sama dengan min 2. Min 8a plus 4d, min 2c, tambah d, sama dengan min 18, min 17, min 35. Ini persamaan ketiga. Lalu, x sama dengan min 2. 8a tambah 4b, tambah 2c, tambah d, sama dengan 18 kurang 17, min 1. Ini kita anggap persamaan 4. Lalu, kita eliminasi antara persamaan 1 dan 2. Kita jumlah untuk menghilangkan A dan C, 2b, tambah 2d, sama dengan min 16, dibagi 2, b, ditambah d, sama dengan min 8. Ini saya anggap persamaan kelima. Cara yang sama, saya akan mengeliminasi persamaan 3 dan 4, menghilangkan A dan C. 8b, tambah 2d, sama dengan min 34. Kita bagi 2, 4b, tambah d, sama dengan min 17. Ini persamaan ke-6. Lalu, kita eliminasi persamaan 5 dan 6. Kita menghilangkan D, jadi min 3b, sama dengan 9. Maka, B, sama dengan min 3. Lalu, kita cari D dengan bantuan persamaan 5. Min 3, tambah D, sama dengan min 8. Maka, D sama dengan min 5. Lalu, nilai B dan D kita masukkan ke persamaan 1 dan 3 untuk mencari A dan C. Min A, tambah, kita masukkan B dan D-nya, min A, min 3, min C, min 5, sama dengan min 11. Lalu, kita hitung, min A, min C, sama dengan min 3. Kita kalikan min 1, A, tambah C, sama dengan 3. Cara yang sama, untuk persamaan yang ketiga. Kita hitung, min 8, A, min 2, C, min 17, sama dengan min 35. Min 18, lalu kita bagi 2. Dikalikan min 1, 4, A, tambah C, sama dengan 9. Lalu, kita eliminasi. Jadi, min 3, A, sama dengan min 6. A, sama dengan 2. Lalu, kita cari C. A, tambah C, 2, tambah C, sama dengan 3. Maka, C-nya sama dengan 1. Fx, sama dengan Ax, pangkat 3, plus Bx, pangkat 2, tambah Cx, tambah D. Lalu, kita masukkan nilai A, B, C-nya. Maka, Fx adalah 2x pangkat 3, min 3x pangkat 2, tambah x, dikurang 5. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.